Tidur bareng pacar, Nikita Mirzani dihujat. Sudah zina, salat subuh siang, dia islam apa? Nikita Mirzani belum lama ini belak-belakan mengaku jika melakukan hubungan badan dengan sang kekasih, Antonio Dedola. Bahkan cerita mengenai kedekatannya ini dihubungkan dengan kewajibannya menjalankan salat subuh. Pengakuan yang menuai kontroversi itu bermula saat ia mengaku jika sudah tinggal serumah dengan pacarnya dari Jerman tersebut. Setelah memutuskan tinggal bersama, Nikita Mirzani mengaku sudah sering tidur bersama. Bahkan ia pernah memaparkan foto seksi berpelukan dengan kekasih bulenya tersebut di media sosial. Nikita Mirzani pun jujur jika ia sudah tinggal dan tidur bersama dengan pacar bulenya, tanpa ada ikatan resmi. Publik kemudian mengaitkan agama yang dianut Nikita Mirzani. Dalam kesempatan diwawancarai di sebuah acara, Nikita Mirzani mengaku dirinya tak mungkin sama sekali tidak berhubungan badan dengan kekasihnya. Lah terus apa? Gue kan belum menikah sama Tony. Terus lu pikir gue gak ngapa-ngapain. Kalau kata orang Islam kan zina, yaudah gue bilang aja itu zina. Tapi, kan abis itu gue salat, ujar Nikita Mirzani dilansir dari Edbun Stetik, Senin tanggal 16 Januari tahun 2023. Nikita Mirzani yang beragama Islam pun tidak malu mengakui jika berzina dengan kekasihnya. Menurut ia, dosa dari perbuatannya tersebut ditanggung oleh dirinya sendiri. Terus kenapa? Kan yang zina gue? Dosa, dosa di gue. Yang enak juga gue, tambah dia. Warganet menilai Nikita Mirzani justru memberikan contoh yang buruk pada anak-anaknya maupun publik. Dosa zina Nikita Mirzani tidak hanya dirasakannya oleh dirinya sendiri tetapi orang lain berupa bencana alam. Bangganya dia pasti orang tuanya juga bangga. Nikita usul ganti nama saja jadi Nikita berzina, kata Edana jelit. Astagfirullah kok bangga banget ya berzina semoga Allah kasih petunjuk sama orang ini amin, timpal Edneng garis bawah Yuni. Yang zina elo, yang dosa elo, yang enak elo tapi giliran Allah marah, Allah murka terus Allah datengin bencana yang kena bukan lo aja maemunah tapi bisa seluruh Indonesia yang kena murkanya Allah, sambung Edirene garis bawah Nur Sam. Nauzubillah min zalik, astagfirullah, dengan bangganya, tutur Edgifarah.far. Di balik semua hujatan tersebut, Nikita Mirzani malah dikritik mengenai jam sholat subuhnya tersebut. Malah saking keselnya pada artis tiga anak itu, netizen mengungkapkan sedari perbuatan sudah zina sudah salah. Zina aja sudah dosa, salat subuh aja jam setengah enam. Berarti mendahulukan zina ketimbang sholat, agama apa sih ini, ujar netizen lainnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!